Kita ke informasi lainnya saudara, seorang kakek penjual es krim keliling menjadi korban penjambretan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan sepeda motor merampas tas milik korban yang berisi ponsel dan uang hasil tabungannya berjualan sebesar 5 juta rupiah. Lekaman video CCTV memperlihatkan saat pelaku merampas tas milik kakek penjual es krim keliling di jalan Gang Tengkulumar, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sedang mengayu sepeda tiba-tiba didekati pelaku yang langsung merampas tas milik korban. Korban yang panik langsung menjatuhkan sepeda dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil kabur. Gagal menangkap pelaku sambil menangis korban kembali menghampiri sepedanya. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar keluar rumah. Diduga pelaku telah membuntuti korban sebelum melancarkan aksinya. Akibat kejadian ini korban kehilangan tasnya yang berisi ponsel, dompet, dan dokumen penting serta uang tunai 5 juta rupiah yang merupakan uang tabungannya hasil perjualan. Satu orang dia udah nguntutin tuh dari belakang. Nah pas dia udah liat tepi dia muter balik, lalu dia langsung capret. Yang diambil menurut cerita dari si korbannya, dia kehilangan dompet dan uang sebesar 5 juta rupiah. Ada yang lain emang? Kayak handphone atau apa? Ya, handphone ada. Dan STMK, KTP, juga. Uh-uh.